Siapa yang tidak kenal dengan hewan ikonik ini? Kuda laut Hewan laut mungil ini tersebar hampir di seluruh perairan tropis dunia Diketahui ada sekitar 54 spesies kuda laut di seluruh dunia Dan 9 spesies di antaranya terdapat di Indonesia Alam memang memiliki keunikannya masing-masing Dan tahukah kamu? Banyak hal tentang kuda laut yang belum tentu kita ketahui Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di sini di bawah laut Kuda laut adalah ikan Jangan heran, meskipun bentuknya sama sekali tidak seperti ikan pada umumnya Kuda laut termasuk ke dalam kelompok ikan Dikarenakan ia bernafas menggunakan insang dan berenang menggunakan sirip Kuda laut termasuk ke dalam bangsa Singatiformis Yang dikelompokkan ke dalam kelompok ikan bermulut tabung Bentuk mulut tersebut merupakan adaptasi dari cara makannya Yaitu menghisap dan menyifon makanan Memiliki bentuk yang unik Icon kuda laut banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari mainan, bahkan logo perusahaan Kuda laut memiliki nama latin hipokampus Yang berarti kuda bergerigi Memiliki tubuh bersegmen dengan satu buah sirip punggung Bukaan insang yang kecil Dilengkapi dengan sepasang sirip dada atau pectoral fin Satu sirip dubur atau analfin Dan tanpa sirip perut dan sirip ekor Memiliki ukuran yang kecil Hewan ini memang tergolong kecil Jika disandingkan dengan hewan laut lainnya Bahkan ukuran dewasanya saja Hanya berkisar antara 4 hingga 20 cm saja Berenang yang buruk Meskipun hewan air Kuda laut tidak ahli dalam berenang Kecepatan renang rata-ratanya Hanya sejauh 2 meter per jam Hal ini dipengaruhi oleh bentuk tubuhnya Dan letak siripnya Sehingga kuda laut berenang dengan tegak Bukan horizontal seperti ikan pada umumnya Memiliki penglihatan seluas 360 derajat Hewan ini ternyata memiliki pandangan ganda Atau binocular vision Satu mata dapat melihat ke satu arah Dan satu mata lainnya dapat bergerak ke semua arah Fungsi mata seperti ini adalah fungsi pertahanan diri Dan membantunya dalam mencari mangsa Ahli berkamuflase Selama ini mungkin kita hanya mengetahui bunglon Sebagai hewan yang ahli berkamuflase Namun tidak dengan hewan laut Di laut ada beragam jenis hewan Yang juga ahli dalam berkamuflase Salah satunya Yaitu kuda laut Dan itu merupakan salah satu fungsi pertahanannya terhadap predator Serta berfungsi dalam mencari pasangan Yang melahirkan bukanlah betina Heran bukan? Tapi kenyataannya memang demikian Pada saat perkawinan Kuda laut betina menyimpan telur-telurnya Di dalam kantung yang ada pada kuda laut jantan Telur tersebut akan mengalami pembuahan Selama 10 hari hingga 6 minggu Masa pengeraman telur akan berlangsung selama 8 hingga 21 hari Saat proses melahirkan Sang jantan akan mengaitkan ekornya pada suatu benda Lalu menggerakkan tubuhnya ke depan dan ke belakang Hingga seluruh anaknya keluar dari kantung Memiliki kecepatan menyergap 500 kali lebih cepat dari mangsanya Kuda laut memang memiliki pergerakan yang lamban dalam mencari mangsa Namun siapa sangka Kemampuan penglihatan dan bentuk kepalanya Adalah sebuah rancang bangun alami yang luar biasa dalam melancarkan serangan Makanan kuda laut biasanya adalah kopepoda Yaitu jenis krustase holoplanktonik Berukuran kecil dan memiliki kecepatan renang hingga 500 kali panjang tubuhnya per detik Dilansir dari sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Nature Communication tahun 2013 Tim peneliti dari University of Texas melakukan serangkaian pengamatan Melalui perekaman dengan citra holografi 3 dimensi Yang dilengkapi laser dan kamera kecepatan tinggi Lalu mereka melakukan permodelan dan menghitungnya secara matematis Hasil pengamatan mereka cukup membuat takjub Desain kepala kuda laut ternyata berfungsi untuk membuat teriak air seminimal mungkin ketika mendekati kopepoda Lehernya berfungsi sebagai pegas untuk memutar kepala secepat mungkin Dengan demikian dia mampu memangsa kopepoda hampir tanpa terdeteksi Artinya kuda laut bahkan mampu mengalahkan kecepatan kopepoda Yang memiliki kemampuan renang 500 kali panjang tubuhnya per detik Morfologi kuda laut diciptakan dengan desain biomekanik yang sangat menakjubkan Dan ini lagi-lagi membuktikan bahwa ada suatu zat yang maha cerdas Di balik penciptaan teknologi canggih di alam semesta ini Terima kasih telah menonton!